Dua bulan mengaruhi rumah tangga bersama Reno Barak, bayangkan berubah dengan kehidupan Syahrini. Salah satu kebiasaan baru Inces adalah menyuguhkan kopi untuk suami tercinta. Memasuki bulan puasa sebagai Ramadan pertama mereka, Syahrini bakal punya kebiasaan baru. Meski masih dalam tahap penyesuaian, Syahrini menjalannya dengan santai. Alhasil, ekspresi bahagia tak mampu lagi disembunyikannya saat ditemui seusai mengisi sebuah acara. Di bulan puasa ini, bulan puasa pertama dengan suami. Aduh mau tahu rasanya kayak apa nanti aku share ya. Belum tahu kan kayak apa gitu. Satu rumah dengan suami setiap hari juga kegiatan berubah karena harus bangun lebih awal ya sebagai layaknya seorang istri. Kita kan imamnya suami artinya istri mengabdi ke suami. Aku mencoba yang terbaik melakukan kewajibanku sebagai istri, membuatkan kopi yang tadinya gak pernah susah banget. Jadi aku tahan abis sholat sebuah, tahannya jangan dulu tidur karena beliau kan boxing. Jadi ya kegiatannya begitu bertambah. Seru, seru, seneng. Tak seperti ketika masih single, wanita berusia 36 tahun itu kini tak lagi memikirkan diri sendiri. Syahrini mengaku lebih meluangkan waktu untuk reno dan sangat menikmati peran barunya sebagai istri. Tidak sama sekali, gak membatasi pekerjaan, gak melarang. Silahkan aja berkarya. Tapi mungkin waktunya yang tidak lagi seperti dulu, kayaknya kalau dulu aku bahaskan tur keluar kota, kemana, berapa minggu gitu, di berapa titik, terus di jalanin kayak gitu. Sekarang mungkin prioritasnya lebih ke beliau. Beliau tidak sarapan, hanya kopi, habis boxing baru makan. Nah, ya itu aja sih kegiatannya. Tengah berbahagia dan dunia serasa milik berdua, mimpi inces yang tertunda setelah meraih kesuksesan, kini hanya satu tersisa. Hal itu adalah sosok pemimpin rumah tangga yang diharapkan bisa menjadi imam dalam hidupnya. Tujuan menikah itu kembali ke kodrat kita sebagai perempuan. Yang netabene perempuan itu kodratnya adalah kalau sudah punya suami, artinya dia harus lebih fokus mengutamakan keluarga. Pasti yang ada di prioritas hidupku hari ini adalah keluarga yang baru dibangun dua bulan, dari betul-betul baru melangkah. Jadi mudah-mudahan ini ke depannya didoakan, semoga ada dalam keberkahan Allah, dijaga terus sama Allah gitu ya. Ya, mudah-mudahan niat baik kami berdua menikahkan ingin ibadah sama Allah supaya lengkap ibadahnya. Kemarin ibadahnya sendiri, sekarang lengkap, ada suami, ada yang imamin. Itu kan cita-cita aku pengen ada yang imamin sholat. Syahrini dan Reno sepertinya tengah tenggelam di lautan Asmara. Lantas, apakah karena hal itu hingga mereka belum menggelar resepsi di tanah air? Kita belum resepsi, nanti itu bukan resepsi, tetapi hanya kumpul silaturahmi. Diner sama sahabat-sahabat, teman seprofesi, koleganya beliau gitu yang di Jakarta. Jadi bukan resepsi sebetulnya, istilahaturahmi aja, karena mau pulasa juga kan. Dan apakah mereka mengejar target momongan, mengingat usia yang sudah tak lagi muda? Belum doain ya. Dik pikir kemarin mau, aduh enggak lagi. Belum dikasih kayaknya, didoakan. Tidak ada sedikasihnya aja sama Allah. Kemarin dipengen-dipengen, enggak jadi. Jadi ya, ya santai aja. Insya Allah sedikasihnya aja sama Allah. Kalau Allah kasihnya tahun ini, aduh Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton